Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel wisata bareng Arifandi. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada episode kali ini, saya ingin menginformasikan 5 spot menarik atau 5 tempat viral terbaru di Jakarta yang saya rekomendasikan untuk teman-teman kunjungi ketika berada di Jakarta. Spot-spot tersebut instagramable dan keren-keren teman-teman. Dan cocok sekali bagi yang suka berekreasi, jalan-jalan, dan berfoto-foto. Apalagi bagi yang suka membuat konten kreatif di media sosial. Pasti bakalan gak menyesal datang ke tempat-tempat tersebut. Baiklah langsung saja kita pada spot yang pertama. Skywalks Park Jakarta Spot ini sempat viral dan objek ini merupakan sebuah jembatan layang yang memiliki view yang luar biasa keren. Dari atas jembatan ini, kita bisa menikmati panorama cantik kota Jakarta dari atas ketinggian. Skyline Jakarta City berupa gedung-gedung pencakar langit dapat kita lihat dengan jelas dan tentu saja ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi tempat ini. Jadi tidak heran ya teman-teman, kalau saja tempat ini selalu ramai dikunjungi dan telah menjelma menjadi spot wisata instagramable di Jakarta saat ini. Letak Skywalks Park Jakarta berada di dalam shopping mall Senayan Park atau yang lebih dikenal dengan nama Spark. Lokasinya berada di Jalan Gerbang Pemuda dan persis berseberangan dengan kompleks Stadion Gelora Bung Karno yaitu pintu 10 GBK. Di bawah sana terlihat pengunjung mengantri untuk naik ke atas jembatan. Hal ini dilakukan karena kapasitas atau beban jembatan Skywalk ini dibatasi untuk alasan keamanan dan supaya juga tidak berdesak-desakan di atas. Kita lanjut ke spot yang kedua yaitu The Bird Eco Park. The Bird Eco Park merupakan sebuah taman kota yang keberadaannya saat ini relatif masih baru karena baru selesai direvitalisasi dan dibuka untuk umum. Dulunya tempat ini bernama Taman Honda, tapi kini namanya berubah menjadi The Bird Eco Park. Dengan konsep connecting people with nature yaitu mengembalikan fungsi taman secara ekologi menjadi sarana interaksi, edukasi, dan rekreasi bagi warga. The Bird Eco Park ini memiliki pemandangan yang asri dan hijau, serta udaranya yang cukup segar. Lebih dari itu, di sini kita juga bakalan menemukan spot-spot menarik untuk berfoto-foto. Salah satunya yaitu Infinity Link Bridge ini, sebuah jembatan ikonik dan cantik yang terletak di tengah-tengah taman. Terdapat juga spot temati garden yang tidak kalah asik untuk jalan-jalan, berekreasi, dan piknik, karena di bawah pohon terdapat bangku untuk duduk santai sembari menikmati keindahan taman. Di taman ini, pemandangannya memang luar biasa, teman-teman. Ternyata di kota Jakarta, masih memiliki taman asri yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan tinggi. Dan di dalam taman ini, kita juga bisa merasakan jalan kaki di atas jembatan kayu seperti ini, seolah-olah kita berada di alam perdesaan. Fasilitas penunjang lainnya yang bisa dinikmati adalah taman bermain bagi anak-anak atau playground. Buat pengunjung yang membawa anak kecil, spot ini merupakan arena terfavorit. Walaupun taman ini masuknya gratis, tapi suasananya serasa taman rekreasi berbayar, teman-teman. Dan supaya lebih seru lagi, jangan lupa ya untuk nyobain melewati jembatan gantung ini. Jembatan gantung ini ukurannya memang pendek atau mini, tapi seru juga, menyeberangi kali menggunakan jembatan yang bergoyang-goyang ini. Lahan tempat ekopark cukup luas, ukurannya berkisar 7 hektare. Untuk mengelilingi taman ini, pengunjung diperbolehkan membawa sepeda. Jadi taman ini cocok sekali bagi yang suka beraktivitas dengan suasana alam terbuka. Di sini, pemandangannya hijau. Kita bisa beraktivitas, bersepeda, olahraga, dan berekreasi. Kita lanjut lagi ke spot yang ketiga, JPO Karet Sudirman. JPO ini memiliki desain yang cukup unik, yaitu bertemakan kapal finisi, dan merupakan jembatan penyeberangan orang atau JPO terkeren saat ini yang ada di Jakarta. Sejak diresmikan hingga saat ini, JPO kapal finisi selalu ramai, baik di kala siang maupun di kala malam. Warga yang berlalu lalang di sini biasanya para penumpang bus Transjakarta, karena JPO ini terkoneksi dengan halte Transjakarta. Tapi karena JPO ini memiliki keunikan desainnya dan spot-spot menarik untuk berfoto-foto, maka dari itu, tempat ini telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata Instagramable di Jakarta. Nah, bisa kita lihat di sini, ada banyak sekali warga yang datang ke spot ini segedar untuk jalan-jalan, rekreasi, dan berfoto-foto, karena dari atas JPO yang memang keren ini memiliki latar belakang pemandangan kosmopolitan dengan deretan gedung-gedung pencakar langit yang berada di sekitar kawasan Sudirman. Kawasan Sudirman sudah pasti memiliki daya tarik tersendiri, teman-teman. Apalagi di kala malam seperti ini, suasananya pun terlihat lebih cantik. Selain memiliki desain yang unik, jembatan penyeberangan ini juga memiliki jalur untuk para pesepeda dan menjadi JPS atau jembatan penyeberangan sepeda pertama di Jakarta. Nah, karena JPO ini terkoneksi langsung dengan halte bus Transjakarta, bagi teman-teman yang tertarik mau datang ke sini, untuk gampangnya bisa menggunakan transportasi umum bus Transjakarta, turunnya di halte karet Sudirman. Sedangkan buat teman-teman yang datang naik MRT Jakarta. Stasiun MRT terdekat adalah stasiun Setiabudi Astra dan stasiun Bendungan Hilir. Dari kedua stasiun tersebut, tinggal jalan kaki beberapa menit saja untuk sampai di JPO ini. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ke spot yang keempat yaitu Skydex Sarina. Langsung saja kita menuju spot tersebut Skydex Sarina yang terletak di lantai 3 gedung Sarina. Nah, setelah melewati pintu kaca di lantai 3 gedung Sarina atau Mall Sarina, kita langsung disambut dengan pemandangan keren seperti ini. Terpantau dari sini, langit di sore ini tampak begitu cerah dan indah. Gedung Sarina atau Mall Sarina seperti yang kita ketahui, memang memiliki wajah baru karena baru selesai direnovasi dan diresmikan beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita perhatikan, suasananya saja keren seperti ini. Jadi tidak heran, spot ini langsung viral sejak awal dibuka. Skydex Sarina ini merupakan salah satu spot unggulan Mall Sarina teman-teman yang sengaja diciptakan dalam rangka menarik perhatian pengunjung. Mall Sarina yang baru kini hadir dengan konsep kekinian dan mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui juga, sekarang ini jamannya adalah media sosial dan orang-orang sangat mengemari spot-spot foto selfie yang instagramable agar bisa di-upload ke akun media sosial mereka. Nah, wajah baru Sarina menjawab segala kebutuhan dan tren tersebut. Tidak hanya di skydex lantai tiga saja, tapi di halaman gedung Sarina juga memiliki spot-spot yang gak kalah keren dan cantik untuk berfoto-foto. Nah, seperti inilah penampakan malam hari di depan gedung Sarina yang persis berada di jalan MH Tamrin. Terlihat keren kan teman-teman? Sekeliling gedung Sarina ini bertebaran gedung-gedung tinggi baik itu gedung perkantoran, pusat bisnis, hotel, hingga gedung kedutaan juga ada di area ini. Biasanya kalau sore menjelang malam, banyak sekali yang datang nongkrong di sini teman-teman, sekedar untuk duduk-duduk santai dan berfoto-foto. Di halaman depan gedung Sarina yang baru ini, memang sengaja dibuat ada halaman yang cukup luas, ada tanaman hias dan tempat untuk duduk santai, ada pedestrian bagi pejalan kaki, hingga ada juga tempat parkir bagi pesepeda. Pokoknya kalau berada di sini, seolah-olah kita sedang jalan-jalan atau liburan ke luar negeri, khususnya di kota Singapura. Kurang lebih ya suasananya seperti ini. Baiklah teman-teman, tiba kita pada spot yang terakhir, spot kelima yaitu integrasi CSW. CSW merupakan gedung yang berfungsi sebagai jalur atau area transit bagi perpindahan antar moda angkutan. Dengan adanya Skybridge, CSW atau jembatan layang CSW, maka para penumpang MR di Jakarta dengan muda dan nyaman bisa melanjutkan perjalanan menuju halte bus Transjakarta atau sebaliknya dari halte bus Transjakarta ke stasiun MRT tanpa harus keluar dulu ke jalan raya. Di balik fungsi utamanya, sebagai integrasi antar moda angkutan, bangunan CSW yang megah dan keren ini juga kerap kali dijadikan objek foto oleh warga, khususnya generasi milenial. Bagi teman-teman yang tertarik berfoto-foto di sini, saya sarankan datangnya sore hari saja ketika lampu-lampu bangunan CSW sudah dinyalakan. Maka suasana pemandangan di sini akan tampak seperti yang ada di dalam video ini. Gemberlap lampu warna-warni memang menjadi daya tarik spot ini teman-teman dan perlu diketahui juga kalau saja warna lampu-lampu CSW biasanya akan disetting dan disesuaikan dengan momen yang ada. Contohnya kalau teman-teman datang ke sini bertepatan dengan momen menyambut 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia, maka lampunya akan berwarna merah putih. Baiklah teman-teman, mari kita lanjut lagi melihat dan menikmati keindahan CSW dengan gemerlap lampunya yang berwarna-warni dari berbagai sudut pandang. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetaplah di channel ini dan simak video ini hingga selesai. Demikianlah teman-teman, vlog kali ini informasi 5 spot viral terbaru di Jakarta saat ini yang bisa saya rekomendasikan ketika teman-teman berkunjung ke Jakarta. Semoga saja ya tayangan ini bisa menambah informasi dan menjadi tontonan yang menarik. Untuk itu jangan lupa memberi like, saran, atau tanggapan di kolom komentar dan tonton juga video-video lainnya di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. sub indo by broth3rmax